Intro Ternyata Tuhan yang maha kuasa bukan hanya menciptakan keunikan terhadap manusia ataupun hewan Ada banyak tumbuhan atau pohon yang juga memiliki keanehan tersendiri Keanehan itu bukan karena pohon-pohon tersebut dipercaya memiliki kekuatan supranatural Selainkan karena sesuatu yang di dalam pohon tersebut atau karena bentuknya Anda akan terharam-haram dengan pohon pelangi Atau pohon yang di dalamnya terdapat kevel atau biara Serta ada juga pohon yang bisa membuat konser musik Selengkapnya inilah sejujurnya pohon terunik di dunia versi on the spot Eucalyptus debita Begitulah nama ilmiah dari pohon unik ini Pohon ini memiliki keunikan di mana batangnya berwarna-warni Sehingga sering dinamakan sebagai pohon pelangi Warna-warni pohon yang tumbuh secara alami di belahan bumi bagian utara Seperti di Inggris, Papua, New Guinea, atau Indonesia ini Muncul akibat getah pohon yang menetes dan mengenai kulit pohon di bagian yang lain Pada tetesan pertama, warna yang muncul adalah biru Kemudian perlahan berubah menjadi jingga Ungu, lalu merah marut Karena proses ini bergiliran secara teratur Maka pohon yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan bubur kertas ini Akan menampilkan koleksi dari semua warnanya sekaligus Selain itu akan memberikan efek kalendoskopik Di mana setiap lapisan warna memberikan informasi kapan lapisan itu muncul Di Mount Bijou Park, Berlin, Jerman Ada sebuah konser musik yang melodinya dimainkan oleh sebuah pohon kenari Awalnya sebuah kelompok konservasi bernama Bun Membuat sebuah ide unik yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Agar mencindai dan mau menjaga pohon-pohon yang ada Mereka akhirnya menyelap sebuah pohon kenari Menjadi pohon yang bisa bermain musik dengan nama The Tree Concert Sesuai dengan namanya, pohon ini mampu memainkan irama musik yang dihasilkan dari biji kenari yang berjatuhan Di atas sebuah struktur bangunan yang sensitif terhadap sentuhan yang berada tepat di bawah pohon Dari setiap biji kenari yang jatuh, struktur itu akan memberikan reaksi berupa cahaya lampu berwarna-warni serta suara musik Pohon Sunland Baobab merupakan salah satu dari tiga pohon baobab terbesar di Afrika Selatan Menariknya, di dalam pohon Sunland Baobab ini terdapat sebuah pub Batang pohon yang diklaim telah berusia sekitar 6.000 tahun memiliki keliling sekitar 47 meter dan tinggi mencapai 19 sampai 22 meter Di dalam batangnya terdapat dua bagian yang saling terhubung Masing-masing bagian ini memiliki rongga besar yang terhubung dengan lorong sempit Rongga pohon yang cukup besar kemudian dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah pub kecil di dalamnya Yang menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata paling populer di Afrika Selatan Pub kecil yang bisa menampung sekitar 15 orang itu didirikan pada tahun 1933 dan masih beroperasi hingga hari ini Pub pohon ini terletak di sebuah peternakan miliki warga Panjirid Seorang petani bernama Axel Erlansson terkenal sebagai pembentuk dan pengen yang batang-batang pohon Sehingga pohon-pohon tersebut memiliki bentuk yang unik Pohon-pohon tersebut dikenal sebagai pohon cirkus Salah satu karyanya bernama Pohon Keranjang Pohon itu terdiri dari 6 buah pohon dari jenis tertentu yang ditanam dalam lingkaran Kemudian dianya menyerupai sebuah keranjang dengan pola berbentuk seperti sebuah berlian Axel juga membentuk pohon dengan 2 buah kaki yang melintang di tengah sebuah jalan Bahkan juga berhasil membentuk pohon menjadi sebuah tangga Juga kini tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana Axel Erlansson membentuk pohon-pohon unik ini Pada tahun 1669, dua orang pemimpin biara di Amerika Serikat membuat kapal dalam sebuah pohon unik Berjenis Kirkus Cobur yang sekarang diperkirakan berusia hampir 1000 tahun Dalam pohon besar yang sebelumnya pernah bisa berpetir ini Terdapat sebuah altar kecil yang dipersembahkan bagi perawan Maria Kemudian kapal kedua dan sebuah tangga ditambahkan pada pohon itu Sekarang banyak bagian dari pohon itu yang telah mati dimakan usia Kulitnya kini sudah banyak yang menelupas dan berjatuhan Bahkan bagian dalam dari pohon ini semakin menciut setiap tahun ya Bebagai usaha dilakukan untuk mempertahankan keberadaan pohon itu Buat aranya dengan memasang pihak penyangga dan kabar-kabar bajak Yang dipasang agar sang pohon tetap dapat berdiri tegak Walaupun sebenarnya pohon itu semidah hati Pohon Coast Redwood merupakan jenis pohon tertinggi di dunia Salah satu pohon Redwood yang dijuluki Hyperion Yang berada di Redwood National Park Amerika Serikat ini Mampu tumbuh menjulang setinggi lebih dari 115 meter Pohon ini ditemukan pada 2006 oleh para peneliti bernama Chris Atkins dan Michael Taylor Tinggian pohon ini mengalahkan rekor pohon tertinggi Yang sebelumnya dipegang oleh sebuah pohon 100 kaya jaya Setinggi 112 meter di Taman National Humboldt Redwood Di samping itu ada lagi salah satu pohon Redwood lainnya yang memiliki keunikan tersendiri Pohon yang dijuluki Chandelier Tree atau pohon lilit ini tumbuh di tengah sebuah jalan Bagian bawah pohon ini terpaksa dilubangi selebar sekitar 1,8 meter Dan tinggi sekitar 2,7 meter Agar kendaraan dapat tetap melintas menembus pohon tersebut Di hutan hujan Ropis Amerika Selatan ada pohon Socratea Escorida Atau sering disebut Walking Palm yang bisa bergeser dari tempat yang kemula Pohon ini memang bukan seperti pohon raksasa N dalam film Lord of the Rings Namun ia memang benar-benar bisa berpindah tempat sendiri Dalam tempoh 1 tahun, pohon yang mampu tumbuh hingga 25 meter ini dapat bergeser sejauh 1 meter Peristiwa itu terjadi karena pergerakan akarnya mengikuti arah cahaya matahari Akar yang tidak mendapatkan sinar akan mati Dan kemudian digantikan oleh pertumbuhan akar yang baru Bentuk akarnya muncul dari bagian batang seolah tentakal burita Pada tahun 1961, sebuah fakta baru ditemukan oleh para ahli Sebuah pohon jenis ini tumbang karena ditimpa oleh pohon lainnya Namun beberapa hari kemudian tumbuh akar baru di sekitar akar yang lama But I don't know where several are If my dreams get real bizarre Belum tak? Ibu lho suju pohon terpenis di dunia peski Anak pak? I'd like to make myself believe In this planet Earth turns the sun What's that all?